Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Rezel Putra Motor Oke di video kali ini saya akan memperlihatkan perombakan Revo FI Ataupun Revo Injeksi Yang mana permasalahan pada motor ini yaitu konslet Di bagian sepul, satu buah sepul Ini gulungan, sudah gosong Itu karena di bagian perkabelan yang sudah konslet Dan juga motor ini Jalan melewati lumpur Jadi untuk perkabelan pemiliknya tidak terlatih untuk merapikan Jadinya semerawut Sehingga konslet menyebabkan sepulnya gosong Dan juga di bagian aki Ini boros sekali dalam 1-2 bulan itu selalu ganti aki Makanya pemiliknya meminta untuk merubah perapian menjadi Revo Absolut Dan apa saja yang perlu dirubah yaitu bagian karbu Kita rubah, ini cukup kita rubah bagian intake manifold Kemudian bagian magnet Ini bagian magnet Ini banyak centolan atau pentonjolan pulser Kita papas semua, kita tinggalkan Hanya dua buah, lalu ini saya gabungkan menjadi satu Yang ada di dekat Urup T Untuk para suhu mungkin sudah tahu Untuk para pemula Jika ingin mencontoh seperti ini Ini di dekat Urup T Dan F Ini yang saya buat centolan Ini panjangnya 38 mili Ini standaran Revo Absolut 38 mili Sudah saya rubah bagian centolan Karena dia ingin menggunakan CDI Revo Absolut Dan cara perkaitan perkabelannya Nanti simak saja videonya Ini centolan sudah saya rubah Menjadi standar Revo Absolut Dan kita pasang terlebih dahulu Baru kita akan rakit perkabelan Dan untuk jalur rapian 10 Revo Absolut Ini ada empat buah kabel Ini dua buah kabel biru baret Putih dan juga kuning Kemudian putih dan juga Ini biru, ini hijau Ini yang kuning untuk masa pulser Dan ini untuk plus pulser Dan kemudian putih api Yang hijau Untuk masa Kita akan rakit Kita pindah ke sebelah sana dulu Oke dan kita lanjut Ke bagian kiprok Ataupun regulator Ini kita sambung Ini yang Untuk jalur sepul Sepul Putih dan juga Hijau Kita sambung ke sepul Kabel putih ini Yaitu arus api masuk Ke kiprok Kemudian Ada dua buah kabel Putih Putih Barat Merah dan juga Kuning Barat Merah Ini untuk perapian 12 volt Dan Kabel kuning Ini untuk lampu Dan kemudian Yang ini Masah Dan ini untuk sepul Sudah kita sambung Kita tinggal Sambung lagi Ke arah CDI Nah untuk jalur CDI Kita ambil dulu Di Api 12 volt Ini dari kiprok Kita sambung Ke CDI Ini ada Dua buah kabel Dan tiga buah kabel Cuma yang Satu kosong Untuk jalur api Dari kiprok Ataupun 12 volt Ke CDI Yaitu yang pinggir Sekali ini Kita ambil Yang Kabel pinggir dulu Ini sama saja Kedua buah kabelnya Kita ambil Satu buah dulu Dan ini Saya Gabung Tanpa Kontak terlebih dahulu Karena ini Untuk meringkas Kemudian Yang jalur Satu lagi Ini bukan kabel Bawaan Di soket CDI Ini Yang mengarah Ke kuil Oke Kita lanjut Lagi Ini yang Bagian Ini kabel satu Untuk Api Dari Kiprok Jika Hanya menggunakan Kiprok Jika Pakai aki Juga bisa Ambil dari aki Kemudian Yang kedua Ini kabel Kabel kuil Dan di kuil ini Ada dua buah Soket Ini yang Hijau ini Untuk masa Dan hitam Untuk api Ini kita Ambil api Kuil Dari CDI Ini yang Untuk api kuil Kemudian Kemudian Untuk soket Satunya lagi Ini yang Sebelah Sini Ini untuk Pulsar Kabel Pulsar Yang berasal Dari Sepul Oke Yang kabel ini Ke Plus Pulsar Yang satu Kemudian Yang dari Sepul Ini kabel kuning Kita gabungkan Saja ke Masa Bodi Ataupun Masa Batangan Kalau Untuk Kabel Masa Digabung Jadi Satu Tidak Masalah Kalau Misalnya Kabel Kurang Ini kuning Dari Pulsar Kita gabung Ke Masa Kemudian Yang satu Lagi Ini Plus Pulsar Kita masukkan Ke CDI Kemudian Yang kabel Pinggir Sekali Ini 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 Juga Untuk Masa Bodi Kita gabung Masa Bodi Lalu Kemudian Yang dari Kuil Juga Ini Kabel Satu Lagi Kita Gabungkan Juga Masa Nah Dan Yang Dari Kiprok Ini Ini Nanti Untuk Lampu Ini Untuk Aki 12 Volt Dan Jika Menggunakan Kontak Ini Seharusnya Kabel Yang Ini Kita Larikan Ke Arah Kontak Cuman Ini Kita Buat Tutorial Jadi Kita Ringkas Terlebih Dahulu Biar Enggak Kelamaan Untuk Durasi Oke Semua Kabel Sudah Terpasang Tinggal Kita Coba Cek Bagian Api Aduh Ngetrong Ngetrong Aduh Keseterum Dan Untuk Perhafian Dari Kuil Sudah Ada Tinggal Kita Hidupkan Lagi Montarnya Ngetrong 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 Oke Untuk Mesin Sudah Hidup Sekarang Kita Tinggal Sambung Di Bagian Kontak Untuk Di Bagian Kontak Tinggal Kita Ambil Dua Kabel Saja Karena Ini Kabel Sudah Diringkas Jadi Banyak Yang Tidak Terpakai Caranya Kita Lepas Di Bagian Kabel Merah Dari Kiprok Nah Yang Dari Kiprok Kita Arahkan Ke Kabel Kontak Satu Yang Merah Yang Ini Kemudian Kita Cari Arus Keluar Ini Yang Dari Kiprok Kita Cari Arus Keluar Jika Teman Teman Bingung Mencarinya Cukup Kita Gunakan Lampu Sen Ini Bekas Lampu Sen Yang Tidak Terpakai Kita Coba Cari Arus Yang Keluar Jangan Lupa Hidupkan Kontak Kemudian Kita Engkol Nah Jika Lampunya Hidup Berarti Inilah Jalur Yang Keluar Dari Kontak Kita Arahkan Ke CDI Juga Ini Sudah Kita Sambung Kita Arahkan Ke CDI Nah Ini Kita Masukkan Ke CDI Ke Api Masuk Di CDI Sambung Sambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati